Intro Untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahannya serta tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal Selasa kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong melaksanakan sosialisasi program kampung iklim di Aula Penghulurasit Kantor Kabupaten Tabalong Kegiatan yang dihadiri dua orang utusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Regional Kalimantan ini turut dihadiri para camat sekabupaten Tabalong Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Abdul Muttalib Sangaji mengapresiasi program kampung iklim di Kabupaten Tabalong ini Ia berharap akan menargetkan pembentukan kampung iklim minimal satu desa di setiap kecamatan di mana di bumi Serabakawa sendiri terdapat 12 kecamatan Selain itu, program kampung iklim ini juga diharapkan bisa bersinergi dengan program kabupaten setempat yaitu program gentas hijau atau gerakan Tabalong bersih dan hijau Dan tentu saja kan ini kampung iklim ini adalah program daripada pemerintah pusat yang tersebut kita harus hukum terkait dengan tujuan adanya kampung iklim ini sehingga bagi Kabupaten Tabalong ini adalah yang menjadi penting juga bagi Kabupaten Tabalong Nah oleh karena itu Kabupaten Tabalong mengapresiasi dan menyambut program ini dan sebenarnya juga kita juga mempunyai program yang bersinergi dengan program ini dan tahun tadi sekurang minta salah satu desa di Kabupaten Tabalong yaitu desa Kamitin, Kamitin Raya ya mendapatkan sertifikatnya pereklim utama ya kategori mendapat sertifikat ya satu desa Nah Pak Bupati ini telah memberikan arahan bahwa untuk tahun 2020 ini kita targetkan minimal satu kecamatan itu satu desa, itu minimal harapannya bisa lebih, bisa dua, bisa tiga bahkan sesuai dengan potensi bisa lebih dari itu kita ada punya 12 kecamatan, hingga paling tidak untuk tahun 2020 ini ada 11 desa berklim yang terbentuknya dan tentu saja ini tadi kami sudah katakan bahwa di Tabalong juga sebenarnya sudah punya program yang kami yakin ini apa bisnergi dengan program ini yaitu program Gentas Hijau Gentas Hijau ini adalah gerakan Tabalong bersih dan hijau yang di dalamnya juga terkait untuk memberi dukungan terhadap RTH, ruang terbuka hijau Salah satu desa yang telah menerapkan kampung iklim di wilayah Kabupaten Tabalong yakni Desa Jaro Kawasan desa ini terlihat bersih dan tertata rapi, selain itu masyarakatnya juga memanfaatkan potensi alam yang ada untuk keperluan mereka dan untuk meningkatkan penghasilan Awalnya desa ini hanyalah hamparan rawa namun setelah menerapkan program kampung iklim serta arahan dari Bupati setempat, kini desa ini menjadi sangat elok dan asri Yang jelas Pak potensi di Desa Jaro yang pertama adalah pertanian, perkebunan, dan juga perikanan juga ada Pak Ini boleh tahu ikan apa aja nih Pak di kolom ini? Yang jelas untuk sementara ini Pak kami ikan mujae, ikan nila sama ikan mas Pak saya perhatikan Bapak menata ruangan ini sangat bagus sekali nih Pak, ini idenya dari mana nih Pak? Kami Pak kerja sama-sama POK Darwes, dari pihak PT Adaro juga Pak Kalau tujuannya sendiri untuk apa nih Pak? Yang jelas kami Pak disini selain untuk kampung iklim, juga kami ingin pengembangan pariwisata desa Diharapkan program kampung iklim yang telah diterapkan oleh desa ini dapat diikuti oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Tabalong Melakukan kegiatan disini Mohamad Lutfidarlon dan Ahmad Poji melaporkan dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan